Oke people with spirit opening, jadi sebelum kita mulai ngoding, baiknya kita belajar memahami sebuah brief project yang telah diberikan oleh atasan kita atau klien kita nantinya ketika kita bekerja sebagai seorang website developer ya biar kita tuh gak salah ngoding, gak salah fitur, itu kan akan merugikan kita juga sebagai seorang developer ke depannya nanti jadi project yang akan kita bikin kali ini adalah Hati Project ya Hati Project ini seperti website untuk galang dana dan dana tersebut akan kita gunakan untuk membantu mereka yang terkena bencana alam atau sakit atau bangun rumah ibadah atau juga dana pendidikan dan juga sebagainya disini ada beberapa fitur yang akan kita bangun yaitu adalah super admin atau pemilik websitenya lalu juga ada penggalang dana atau fundraiser ya jadi kita membutuhkan salah satu setidaknya satu super admin untuk mengelola data-data tersebut jadi nanti penggalang dana dia harus disini tuh dia harus mengajukan diri terlebih dahulu jangan sampai orang baru daftar terus dia bisa buka donasi seperti itu buka penggalangan dana ya gak bisa seperti itu kita harus review terlebih dahulu nah untuk mereviewnya nanti menggunakan super admin terus nanti disini penggalang dana bisa membuat fundraising terbaru melihat transaksi fundraising yang masuk seperti ini oke dan disini ada beberapa fitur lainnya dan selanjutnya biasanya nanti ketika kita bekerja itu sudah ada desainer yang membantu kita untuk mendesain sebuah user flow jadi bagaimana website ini bekerja nantinya dimulai dari halaman depan dimulai dari halaman donatur atau halaman fundraiser seperti itu jadi dari fundraiser sendiri dia nanti bisa bikin program dan ini nanti harus disetujui oleh super admin ya gak bisa langsung dibuka terus bisa menerima bantuan dana gak bisa seperti itu harus kita review dulu apakah benar orang ini sakit apakah benar disini ada bencana alam nah itu harus direview oleh super admin terus sebagai donatur nanti kita hanya perlu pilih kategorinya apa misalnya pendidikan sorry dana pendidikan atau bencana alam nanti kita bisa langsung donasi seperti ini ya oke dan sebagai fundraiser orang yang menggalang dana kalau misalnya fundraisingnya itu sudah memiliki uang atau nominal yang sesuai target mereka misalnya 50 juta mereka bisa request untuk withdraw nanti akan di approve oleh super admin seperti itu kalau udah di approve berarti nanti uangnya tinggal di transfer kepada fundraiser dan fundraiser akan memberikan uang yang memberikan ini ya donatur uang yang telah diberikan donatur sebelumnya untuk program tersebut dan dikirim kepada penerimanya siapa seperti itu oke dan selanjutnya disini kita sudah memiliki ERD entity relationship diagram dan berupa table seperti ini jadi ini adalah beberapa entity beberapa table yang akan kita bangun sesuai dengan kebutuhan project kali ini disini ada table pengguna ini sudah pasti ya dan pengguna ini akan kita ada table fundraiser juga siapa saja yang bisa membuka galang dana ya itu datanya diambil dari table pengguna nantinya terus ada table untuk donatur orang-orang yang memberikan bantuan dana kepada korban bencana alam ataupun dana pendidikan itu akan kita simpan pada table donatur dan selanjutnya nanti kita akan bikin fitur kategori di mana data-data kategori ini akan dikelola oleh super admin ya misalnya mau nambahin kategori bencana alam atau kategori pembangunan rumah ibadah seperti itu lalu disini ada fundraising nah ini penggalangan dana di mana dia terhubung relationshipnya dengan fundraiser disini jadi kelihatan siapa yang membuka fundraising ini oh ternyata si Angga atau si Saina seperti itu lalu kategorinya seperti apa nah buat teman-teman yang belum paham ERD seperti ini saya sarankan kalian buka website BWA lalu kalian cari aja ERD seperti ini karena saya sudah menyediakan kelas gratis buat kalian pelajari ya mungkin dari kalian belum paham ERD dimulai dari perkenalan terus juga cardinality nya seperti apa seperti disini kan ada one to one ada one to many itu penting banget karena nanti di project Laravel kita akan membuat beberapa file migration yang memiliki hubungan antara entity jadi untuk masuk ke project Laravel sendiri kita harus paham ERD terlebih dahulu agar database yang kita desain nanti pada khususnya project ini itu lebih mudah diperbaiki kalau ada error dan lebih mudah diperbesar kalau kita ingin buat fitur lainnya nah kurang lebih nanti kita akan bikin seperti ini jadi kalian pelajari dulu apa itu ERD terus kalian bisa latihan nih disini ya jadi nama kelasnya itu seperti ini kalian bisa cek di website BWA lalu pelajarin ini udah banyak sih yang belajar juga ya jadi memang cukup penting sekali untuk kita apabila kita seorang pemula maupun menengah sebagai seorang website developer nah disini udah ada ERD nya dan akan kita buat seluruh table ini khusus project kali ini oke are you ready? let's get started! oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih